Praktik Terbaik Sebelum bermain, pastikan menggunakan koneksi pribadi untuk menjaga keamanan akun Jangan menggunakan wifi public, free hotspot, VPN, proxy, apalagi minta tethering mantan Bersihkan kaca di perangkat kalian, lalu hidupkan mode pesawat, kemudian matikan mode pesawat, setelah itu restart perangkat kalian Silahkan klik link yang ada di deskripsi, simak penjelasan video ini sampai habis, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi airtroop kali ini Selanjutnya, aku akan membahas airtroop lagi Yaitu Pitchip Farm Ini kalau dilihat dari roadmapnya sih, ya sama, hampir sama Sama kebanyakannya Ini masih 53 hari lagi 7 hari 33 menit 48 second Jangan buy, tapi kita klaim airtroop saja Kita connect wallet Oh iya Jangan lupa sebelumnya Di jaringan paynya semua jen ya Oke Kita klaim airtroop Klaim airtroop Konek Kita lihat gas fee nya 0,25 Ini kayaknya Binon lagi sibuk-sibuknya kan Sampai ini di up ya 0,25 Oke deh Kita buy Ini link kode referral Yang bisa kalian bagikan Kalau dilihat dari ini Ini belum ada white paper nya Ya Fundamental sebuah token itu satu Tujuannya apa Ini sebagai tambahan ilmu buat kalian ya Buat kalian yang nanya analisis fundamentalnya Crypto itu gimana Bang Banyak yang Tadi gitu Banyak yang banyak seperti itu Sebenarnya itu mudah Satu Satu Itu Kita lihat website nya Setelah itu Kalian lihat Komunitas nya Kalau dilihat dari sini sih Dia ngandalkan standar lah Telegram sama Twitter Ya kan Terus white paper Ini white paper belum muncul Mungkin karena masih menunggu Proses listing juga Dia masih ngebut seperti itu Nanti kalian bisa tahu Yang terpenting dari Sebuah Crypto itu Dalam white paper nya Itu adalah Kegunaannya buat apa Gitu Terus komunitasnya seperti apa Terus juga kalian cek Beritanya Gitu Kalau saham kan ada laporan keuangan nya Tapi kalau kripto Tidak Oke Itu saja Untuk tambahan analisis fundamental Pengertian sederhananya Seperti itu Ini belum ada white paper Jadi belum bisa dipelajari Oke Coba kita lihat Sudah terkirim B-Chip form Masuk 475 juta Cip Kalau dilihat Tadi Tentang kasus B-Chip ini Kalau kalian lihat Itu Tentang Mining chip Proses of managing The blockchain And also creating New bitcoin Smaller and faster By chip Jadi kayak BTCST Mengenang BTCST itu Dulu aku pernah Dapet dari BNB vault Stacking BNB di Binance Itu bodohnya Aku jual Gitu Itu saja dulu Ini Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa bahagia Semoga profit semuanya Amin Yop Assalamualaikum Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Bila ada pertanyaan Kritik Saran Atau request konten yang pengen dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Bila dirasa konten ini bermanfaat Silahkan share ke teman sahabat saudara kalian Terima kasih banyak